Tapi yang teman-teman bisa lihat saat ini, ini berbeda Bahkan di dalam ini ada yang saya kosongkan Oke, ini saya akan review musik rumahan yang saya punya Ini saya rakit sendiri Terdiri dari 3 speaker Yang masing-masing 1 subwoofer dan 2 woofernya Dan ada 2 tweeter juga Oke, disini saya juga menggunakan ampli mini Dan ini yang budget murah ya Kalau teman-teman mau pengen punya musik rumah yang enak didengar Dan bagus juga Nanti akan saya jelaskan bagaimana merakitnya Oke, kita mulai dari ampli Nah, ini ampli yang saya punya, ini yang murah Teman-teman bisa dapatkan di online dengan harga sekitar 200 ribuan Dengan merek yang saya punya yaitu BT199A Ini bisa buat karaokean juga Teman-teman bisa lihat ada Ini knob mic-nya juga Ini bisa buat karaokean Nah, disini bisa menggunakan bluetooth Bisa juga menggunakan kabel juga Bisa juga menggunakan FM atau siaran Nah, selain dari itu ada beberapa port juga Ada USB, bisa juga menggunakan kartu memori juga disini Oke, kemudian untuk speakernya disini Saya menggunakan ada dua speaker kiri-kanan Ini masing-masing menggunakan woofer Yang dimana woofer ini dapat menghasilkan suara yang tinggi dan low Kemudian ada satu juga saya menggunakan subwoofer Nah, ini dari NRG Fungsi dari suara ini untuk suara yang rendah Ya, termasuk bass juga Dengan adanya woofer maka Dengan adanya suara maka Hasil suara yang dihasilkan untuk musik Bassnya lebih bulat, lebih enak didengarkan Dan terus disampingnya ada dua tweeter juga Nah, ini yang tweeter, speaker tweeter Atau bisa disebut itu suara triple ya Nah, ini untuk menghasilkan vokal yang lebih halus juga Oke, dan untuk speakernya Masing-masing menggunakan 6 in Yang 6 incin ya Yang dua ini Yang dua woofer ini yang dua kiri-kanan Ini menggunakan woofer speaker dari mobil ya Nah, saya ambilnya dari mobil dan saya rakit untuk musik rumahan Jadi seperti itu Kemudian untuk subwoofer ini harganya juga sekitar 200 ribuan Dan menggunakan boxnya juga Ini yang saya beli di online Ini box Untuk yang dua ini Menggunakan diameter sekitar 4x4 ini ya Eh, berapa ya? Sekitar, ah ini Sekitar 20 cm ya Ketinggian, kelebaran Kebelakang juga itu 20-20 cm Kemudian kalau untuk box speaker Subwoofer menggunakan yang lebih gede Yang disini juga untuk Rakitnya juga berbeda ya dengan yang ini Sengaja ini saya bikin lebih bagus Dalamannya itu lebih bagus ya Jadi menghasilkan beberapa ruangan di dalam ini Supaya hasil bass yang dikeluarkan itu Hasil subwoofer yang dihasilkan itu lebih bulat Dan dapat menghasilkan suara yang paling rendah Oke, selanjutnya untuk subwoofer ini Ada beberapa yang bisa kita setting juga Mulai dari 2 home, 4 home, dan 8 home Dan untuk subwoofernya saya menggunakan yang 2 home Dan ternyata ampli yang murah ini Yang kecil ini dapat juga menangani Untuk power yang dihasilkan oleh subwoofer ini teman-teman Nah, jadi itu dia untuk review speakernya Begitu juga amplinya Nah, kemudian cara penyambungannya Oke, untuk ampli mini ini Sebenarnya hanya ada 2 channel Yaitu kiri-kanan Tapi yang kita bisa lihat disini ada 3 speaker Yang menjadi pertanyaannya Ini ada 3 speaker Kemudian untuk channelnya Cuma ada 2 Gimana cara sambunginya kan begitu Nah, sebenarnya ban bisa saja ya Ditambah sampai 4 speaker juga Walaupun cuma 2 channel Dengan cara yaitu di paralel Tapi kurang efektif ya Karena dia hanya menghasilkan suara kiri-kanan Dan tentu saja subwoofer juga tidak maksimal Untuk hasil suara yang dikeluarkan Nah, nanti akan saya jelaskan Bagaimana cara saya untuk menyambungkannya Teman-teman bisa lihat disini Ada 3 speaker, ada amplifier Dan untuk penyambungannya itu Yaitu di bagian belakang Di bagian channelnya teman-teman Nah, cara yang bisa teman-teman lakukan Jika mau juga Dengan cara kiri-kanan Ya tinggal sambungkan saja Atau paralel di bagian kiri atau kanan Nah, seperti itu Kalau misalkan banyak speaker-nya ya Nah, tapi disini saya tidak paralel Tapi saya sambungkan sesuai dengan fungsinya masing-masing Sehingga nanti hasil yang dihasilkan ini maksimal Yaitu ini kiri, ini kanan Dan subwoofer-nya akan memainkan bass Jadi suara musik yang dihasilkan itu Akan dibagi sehingga menghasilkan hasil yang optimal Dan tentu saja Kalau kita paralel Tidak dapat menghasilkan hasil suara Seperti yang saya jelaskan tadi Oke, kita langsung saja Lihat di bagian belakangnya Di bagian penyambungan pada ampli ini Yang terdiri dari 2 channel Tapi 3 speaker Ini bagian belakang amplifier mini ini Seperti ini di bagian belakangnya Hanya ada 2 channel Yaitu R dan L Nah, ini kan ada 4 pin Ini 1, 2, 3, 4 Berarti ada 4 pin Masing-masing ini kan cuma ada 2 channel Yaitu negatif, positif Dan disini positif, negatif Nah, teman-teman bisa lihat Seharusnya kalau saya menggunakan kiri-kanan saja Berarti disini Saya sambungkan ke sini Terus ke sini positifnya Begitu juga disini Positif dan ini negatif Kemudian kalau misalkan ditambahkan speaker lagi Ya, tinggal di paralel Tapi yang teman-teman bisa lihat saat ini Ini berbeda Bahkan di dalam ini ada yang saya kosongkan Tapi hanya yang digunakan yaitu 3 Nah, oke Kita langsung bagaimana caranya Merakiknya atau menyambungkan yang lebih maksimal Supaya suara yang dihasilkan di rumah itu lebih bagus ya Kita mulai dari subwoofer Nah, ini subwoofernya nih teman-teman Nah, ini subwoofer ya Oke, ini boxnya Dan kabelnya kita ikuti Oke, ini adalah kabelnya Dan kita langsung menuju ke ampli Nah, ini kabelnya nih Ini kabelnya terus masuk ke sini Dan Di sini teman-teman Dia tersambung ke tengah ini Nah, hanya satu Nah, yang disambungkan itu adalah positif Hanya satu ya tuh Hanya satu Oke, itu yang disambungkan positif ya Kemudian kita langsung ke yang satu lagi Ingat-ingat yang tadi ya Oke, kemudian yang atas ini Ini Anggaplah di bagian sampingnya lah Nah, atau kiri apa kanan ini teman-teman Oke, terus Dia dari sini Masuk ke sini Kemudian ini ada kabelnya ini Oke, dan Kemudian untuk Yang tersambung ke ampli Di bagian positifnya Nah, ini bagian positifnya nih Ini yang merah Masuk ke positif ini LCH Nah, ini yang sebelah sini ya nih Nah, terus Gak tahu kiri apa kanan itu ya Gak tahu lah Oke Terus kita langsung Ke speaker yang satu Jadi, hanya satu ya Yang tersambung di sini Itu di bagian positifnya Kemudian di speaker yang satunya Yang ini Yang di bawah ini nih Oke, kita ikuti kabelnya Masuk ke sini Masuk ke sini Dan Ini dia Kemudian Kita cari positifnya Ini Oh ini Ini ya Oh iya ini Nah Oke Nah, dia masuk ke sini Bagian positifnya masuk ke sini Nah, dari tiga speaker ini Yang tersambung di ampli Hanya Tiga Saja ya Atau Iya Tiga kabel saja ya Yang artinya ini hanya Positif semua Ini positif Ini positif Ini positif Masing-masing positif ini Terhubung dengan satu speaker Lalu yang jadi pertanyaannya Negatifnya kemana Nah, ini kan positif semua Positif Bahkan yang tersambung ke bagian sini Pin ini Ini positif juga Dari salah satu speaker Nah Untuk negatifnya Teman-teman tinggal Gabungin semua Seperti ini Nah, seperti ini dia Ini jatuhnya bukan Paralel ya Dan bukan seri juga ya Bukan di seri ini Kalau Di seri itu Kayak gimana ya Jadi menambah Menggabungkan beberapa speaker itu Tapi ini beda teman-teman Karena Seharusnya kalau seri itu kan Positif ke negatif Negatif ke positif gitu ya Tapi kalau ini Ini negatif semua Nah, tiga-tiganya Disambungkan ke negatif Disini agak blur sih ya Nah, ini dia Ini Ini tersambung semua Sorry ini agak blur Gak tau kenapa blur ini Nah, pokoknya inilah Nah Ini kan Ada tiga kabel Yang tersambung disini Yang digabungkan semua Itu negatif Negatif dari ketiga speaker ini Nah, seperti itu Oke, kita Langsung lihat Bagaimana hasil suara yang dihasilkan Oke, kita Putar musiknya Oke, jadi Suaranya seperti itu Kita gak bisa lama-lama juga ya Karena nanti akan Kena copyright ya Jadi Teman-teman bisa Perhatikan disini ya Suara yang dihasilkan itu Atau bassnya itu Nendangnya Bisa terlihat dari daunnya ini ya Kita coba naikin volume aja Sebelas ya Atau berapa ya 12 lah Lalu kita putarkan musiknya guys Nah itu dia Jadi suaranya seperti itu Bisa dengarkan juga tadi ya Untuk suara bassnya itu Lebih Bulat ya Lebih enak didengarkan Dan untuk amplinya juga Tidak drop ya Saat kita menaikin volume tadi Kekuatan Yang dua Untuk subwoofer juga tadi Bisa Dihasilkan dengan maksimal Suara Amplinya Atau suara Musik Dari subwoofer yang keluar itu Lebih bolat Seperti itu ya Nah kemudian disini Nah ini adalah triple nya Dan semuanya ini berfungsi ya Nah Yang lebih Menarik disini sebenarnya Adalah hasil suara yang dihasilkan itu Terbagi ya Jadi bisa membagi Maksudnya Gimana ya Kalau yang biasa Yang lebih Memahami untuk musik sih ya Hasil yang disuarkan Yang dihasilkan itu Suara kiri kanan Vokal dan bassnya itu Dapat dibagi dengan Optimal Seperti itu ya teman-teman Atau kita coba puter lagi ya Berapa ya Ini Kita Coba puter Selama 20 detik lah Musik 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 Jadi Seperti itu hasil suaranya Yang dihasilkan itu Ya kurang lebih seperti itu Enak sih ya Kalau menurut saya enak Tapi kalau teman-teman Enggak tahulah Kalau teman-teman mau rakit Musik Rumahan Dengan budget yang Tidak terlalu mahal Mungkin salah satu cara Yang bisa lakukan Yaitu dengan mengikuti Cara yang saya lakukan Ini teman-teman Oke ini Amplenya Silahkan dicarikan di Apa namanya Seperti di Tokopedia Di Lazada Harganya cuma 200 ribu Lebih Dan Untuk Subwoofernya Ini Menggunakan Box Yang rakitan juga Oke Jadi Itu saja Jika nanti ada pertanyaan Silahkan tulis saja Di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih